musik 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 namanya apa? pakin mon candlelight dinner ya mon candlelight candlelight dinner mau makan juga saya sama siapa mon? sama cewek ha 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 ya bingung ya mau makan kobok aja kobok kobok gitu ya candlelight dinner apa jaga lilin jaga lilin aja coba ini jadi best friend cacing dalam perut kaget judulnya malam ini candlelight dinner jadi makan sambil jaga lilin siapa yang mau muter dulu kita jaga lilin aja mau jadi babinya dia makan nih ini ada chicken salad ini temennya chicken kampus ini temennya chicken kampus ayam kampus iya kan ini chicken salad ini apa ini ini lettuce saladnya nih ini ayamnya ini merah-merahnya red reddish tahunya reddors penginapan di gedor itu makan apa mon apa tadi ya lupa apa blue blue gitu deh chicken garden blue iya 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 di mbe dulu nih Oh iya makanannya itu ya Selatan ya emang mbe-mbe nya gaul banget ya kan sedang kapan ya kan mbe selatan rumput kalau mbe kan rumput sama ini tuh vegetarian ya tapi prosesnya cepet juga ya tadi ya kita duduk iya nggak lama langsung nyampe langsung habis langsung habis satu enak prosesnya juga cepet menidangkannya tapi kalau makanan mungkin sebetulnya udah banyak ya di Indonesia atau gimana banyak ya di kafe-kafe emang ada juga ya kan tapi walaupun itu mereka punya ciri khas masing-masing rasanya beda ya dibikin khas lah enggak enggak yang begitu-begitu aja nah serupa tapi enggak sama itu aja ya Hai enak banget ini kalau tak bilang ini tadi namanya apa nih red redis red red gadis Oh red redis buah-buahan apa-apa nih termasuknya sayur sayur ya Hai ini daging ini dagingnya kebanyakan Hai kayak gedang goreng ya kayak pisang goreng bentuknya tuh udah daging ayam ya Hai makan Hai lagi lembutan airnya lebih jus ayam hahaha mantep oke tapi sebetulnya kalau ini ngaruh nggak buat kayak misalkan makan-makanan yang mudah-mudahan kata-kata-kata nya polesterol lah yang apa kayak gitu-gitu nah kalau kita keseringan makan ini apa harus makannya juga ada nggak 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 kalau yang orang banyak cari kesehatan tuh makan salad karena mengandung kita harus berguna dengan sayuran Oke fiber kan terus daging ayam itu protein oke nah justru ini rendah lemak rendah kakak-kakak-kakak-kakak-kakak-kakak-kakak-kakak-kakak-kakak-kakak-kakak-kakak, kemudian terus gimana? asa inggris otomatis mulut lo iya sih bukan, bukan aku simon, bukan begitu lagi i'm simon iya i'm simon padahal kalo jawa ya i'm simen i'm simen i'm simen bener 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 tapi boleh juga hari dari sarapan pagi sampe makan malem ini berubah inggris lo bodoh amat ya kan jadi bener juga bisa bisa tapi mereka juga kenyang banget ini ngebahin ini tadi satu kenyang nah kan itu orang Indonesia kan biasanya kalo gak kena nasi gak kenyang padahal coba dulu bener 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 rasanya tuh gimana terus di perut tuh gimana jujur kenyang jadi kadang itu makanan-makanan kayak ini tuh kenapa ya apa-apa dibikin mengandung supaya kenyak di perut gitu ya maaf ini nyebutin produk ya kan makanan yang kayak apa CFC ayam apa itu kan hasilnya itu kan dikit itu cuma segitu ya tapi satu aja udah kenyang banget loh itu apa ada apanya gitu loh kalo yang goreng-goreng gitu kan minyak, tumpung kalo ini lebih kayak gizi lagi ngandung susu keju karbohidrat, protein makan terus warek langsung ngenyang itu warek itu sehat mengandung telur juga ada lengkap ya diolah disitu ini berarti bukan 4 sehat 5 sempurnanya 10 sempurnanya sempurna banget pokoknya sempurna banget lengkap orang kan 4 sehat 5 sehat lengkap itu satu-satu enak gak? enak enak kan? enak kan? ada asem, ada manis seger sausnya seger wajos banget kalo cewek-cewek kena saus begini aja waduh pasti suka langsung pengen pupuk langsung pengen pupuk langsung pengen pupuk aku pada suka ngurahin ngapain abis makanin enak lah pasti pada suka kok tapi emang gak dikasih pake aroma pedes-pedesan apa gimana ini? atau emang gak pake sambel ya? sebenernya bisa rasanya udah enak kalo lu kacu saus bukan saus ya sabel lah gitu cabai gitu bisa kalo request iya kan? bisa kayak chili fleks jadi cabai kering yang masih ada sepihan-sepihan untuk cili kulit makanya kalo ini cok teh tapi emang selera orang pengen pedes bisa dikasih cabai gak boleh ditambahin lagi gitu kan mau tambah kentang goreng ataupun wajos bisa juga wajos 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 itu biasanya pake wajos wajos apa tuh? yang sampe dunggul sepatu wajos 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 oke lah pokoknya nih buat kalian semuanya nih kalo misalkan penasaran seperti apa sih yang dimakan baksimo namanya apa tadi bang lu langsung bisa hubungin ada di instagramnya nanti ditulis di bawah ini emkastrofil imam ya muta engan muta beli cafe oh beli cafe udah ada di instagram wajos langsung aja beli cafe beli.cafe 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 nah itu langsung aja lu mau gimana nanya-nanya apalagi khususnya yang tangsel sekitar Jakarta Bitaro bisa diantar lewat grab gocek ada di gofood ada pokoknya lebih jelasnya lu bisa DM langsung aja di instagramnya beli.cafe oke terima kasih di google juga ada di google juga ada google apa? google map kalau belum zaman dulu ada google ya google saripan kaban kaban ada google juga dari temernya pol ranges ada dulu lihat umur jadinya pokoknya thank you banget semuanya jangan lupa sekali lagi semuanya makan sihat dan anna bye bye